Minimnya sumber daya manusia atau SDM menjadi salah satu kendala lapas kelas 2 atarekan dalam mengawasi adanya aksi pelemparan barang dari luar ke dalam lapas. Kepala lapas kelas 2 atarekan Yosef Benyamin Yambise mengatakan dalam satu regu penjagaan terdiri dari 10 orang sehingga dari 6 pos menara yang ada hanya 2 pos menara saja yang bisa diisi oleh petugas. Sementara sisanya melakukan penjagaan di masing-masing blok yang ada di lapas kelas 2 atarekan. Tentu hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi lapas sehingga tidak heran tidak terisinya seluruh pos menara membuat orang dari luar lapas masih berani melakukan pelemparan. Hal tersebut masih ditemukan hingga tahun ini. Ada pun kendala lainnya yang harus dihadapi, rendahnya tembok lapas yang memudahkan orang yang tidak bertanggung jawab melemparkan barang dari luar lapas. Ia mengungkapkan, meski di dalam lapas tinggi tembok sekitar 6 hingga 7 meter, tembok di luar lapas terlihat lebih rendah. Hal tersebut tidak lepas dari adanya kegiatan pembangunan jalan di sekitar lapas. Belum lagi lokasinya yang berada di tengah-tengah permukiman penduduk yang membuat potensi pelemparan barang dari luar lapas masih bisa dilakukan. Ada pernah HP dilempar dari luar, kita langkap dan kita tidak bertuan dan siapa yang lempar kita tidak tahu. Tidak mungkin burung dari udara terbang langsung lepaskan. Ada sih. Sebenarnya kita punya pos atas enam menara yang harus ditempati oleh enam petugas. Namun tadi saya sampaikan bahwa minimnya petugas pengamanan kita cuma 10 orang hanya bisa diisi oleh dua personil, dua pos. Pos dua dan pos empat. Kita prioritaskan pos itu karena jangkauannya cukup jauh bisa. Tapi sebenarnya sangat tidak efektif. Sebenarnya di mana-mana sih kalau tembok walaupun tinggi bisa dilempar. Tapi kalau tidak didempet oleh jalan raya dan pemutaman penduduk, ketugas pos yang ada, saya pikir itu sudah bisa membantu.